Kapolres Singkawang AKBP Prasetyo Adiwibowo dan Dandim 1202 Singkawang Letkol Infantri Condro memimpin jalannya patroli sepeda motor di sejumlah ruas jalan dan rumah ibadah jelang pelaksanaan Misa Natal. Mereka mengecek kesiapan personel yang melakukan penjagaan di lima pos pengamanan dan dua pos pelayanan operasi lilin kapuas serta memastikan kondisivitas lingkungan di sekitar rumah ibadah. Tim patroli ini kemudian menyambangi gereja Paruki Santo Franciscus Asisi yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Singkawang. Malam ini kami, TNI Polri, memaksanakan patroli gabungan dalam rangka untuk meyakinkan kepada saudara-saudara kami, yang umat Kristiani maupun seluruh masyarakat Kota Singkawang maupun pengunjung yang ingin berlibur di Kota Singkawang meyakinkan bahwa negara ada, kami ada insya Allah untuk mengamankan rangkaian kegiatan perayaan dan ibadah Natal maupun libur panjang di wilayah hukum Kota Singkawang dan Kota Singkawang. Selalu berkoordinasi, kemudian kita yakinkan baik kesiapan kegiatan ibadah, kelancaran ibadah, baik tempat maupun lain-lainnya. Pihak gereja memastikan MISA siap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Terima kasih banyak atas penyiasamanya sehingga kami sebagai umat Kristen bisa selalu merasa aman selama merayakan bagi bagi. Dan kepada umat Katolik, mari kita mengikuti protokol kesehatan dengan ketat sehingga kita semua bisa sehat dalam merayakan Natal. Pastor Paroki Santo Franciscus Asisi Singkawang mengimbau umat untuk merayakan Natal dengan tetap gembira namun berbalut kesederhanaan mengingat sekarang berada dalam masa pandemi COVID-19.